Di pagi-pagi ambil yang kita hadirkan, pasangan suami istri yang selalu kompak bikin konten di media sosial, Dimas dan Agetan, dan juga Cintami Sinaga. Terima kasih. Dan juga Mbak Cintami, kami semua disini mau mengucapkan terima kasih. Apa ngalahin pula bisa ya gitu-gitu ya? Boleh silahkan duduk, Mbak. Bisa, Wi. Jangan, Wi. Cintami Sinaga, Mas Dimas ini kan dulu pernah datang kesini, tapi nggak sama istrinya. Sekarang kita hadirkan sang istri, kita penasaran. Sebenarnya, Mbak Cintami Sinaga pertama kali ketemu sama Mas Dimas tuh memang dadanya sudah bergetar atau memang dulu belum pernah bergetar sama sekali? Dulu sudah bergetar, tapi getarannya kecil. Makin lama getarannya semakin besar. Makin lama getarannya semakin besar. Apa yang membuat Cintami Sinaga jatuh hati kepada Mas Dimas? Ya bergetar dadanya sih. Geteran dadanya atau apanya? Getarannya ya? Getarannya. Apa ya? Karena dianya getol gitu ya, jadi yaudah deh gitu. Tadinya mah nggak suka kalau yang bisa bergetar gitu kan milu ya. Makin hari saya hipnotis gitu, ayo suka-suka-suka. Mas Eko, apakah dadanya bisa bergetar juga? Perut nggak bisa? Nggak, ini bisa. Oh, kalau masanya kan getar perut. Mas Dimas, itu tuh kenapa sih kalau bisa gitu? Apakah memang sering latihan chest, dada gitu, ke gym, segala macam? Eko, aku sih latihan semua dilatih ya ototnya. Tapi memang kebetulan, emang genetiknya lebih besar ke situ aja. Dan karena aku ngedance, jadi kalau denger musik bisa nge-passin gitu musikalitasnya. Selain dada yang bisa bergetar, bagian mana lagi yang bisa bergetar? Aduh, yang bisa ditunjukkan ke publik hanya ini. Oke ya. Kita akan rasmi lihat ini yang bisa bergetar dari seorang Dimas, dada getar. Tapi memang untuk menciptakan dada bergetar itu harus ini banget ya, bebannya berat banget. Iya, kebetulan memang aku secara genetik sukanya bench press memang. Tapi kayaknya nggak itu doang sih, semua latihan dada di pink itu yang membentuk jadi tebel gini. Mas Dimas, pernah paling berat angkat untuk bench press itu, untuk angkat beban, pernah berapa? Itu kan 120 kilo, pernah coba to the limitnya berat berapa? Di kompetisi 175. Tapi latihan 2 minggu sebelum itu, tadinya mau coba 190, tapi robek kiri. Aduh, kayak gini berasa krek gitu. Sampai cedera itu, kalau udah cedera gitu harus berapa lama recovery-nya? Karena ini sobek kan, saya jahit ke Senin 2 minggu sih kelar. Tunggang jahit, beneran bukan rumah sakit. Tapi ternyata kenapa Cintami Sinaga sebagai istri kita ajak ke sini, karena mereka kompak bikin konten juga. Kita mau lihat kalau sama istri seperti apa kontennya. Kamu boleh berdiri, kita bikin satu barisan ya. Boleh ya. Ini kita ada konten kan, cuaks, cuaks. Itu kan konten yang lagi viral di media sosial. Yang paling depan, boleh silahkan Mas Dimas dulu. Disusul, Mbak Cintami, Mas Aikom, Mbak Fiona. Kemudian juga silahkan Mbak Mona Natuliu. Jadi, seperti tadi, ini bercerita tentang kisah rumah tangga. Diakhiri dengan cuaks ya. Silahkan curahkan isi hati masing-masing tentang rumah tangga. Kita mulai dari Mas Dimas dan Azitang. Gerang suami gak boleh ngelike foto cewek. Dia ngelikein fotodrama korea mulu. Cuaks. Tunggang jahit, Ami. Istri yang beresin, suami yang berantakin. Cuaks. On the way, Mas. On the way. On the way jam 3. Dateng-dateng, robok liwon. Aku pacaran ada batu disingkirin. Udah kawin, hei mata kamu kemana? Hati-hati dong, cuak. Katanya mau jalan-jalan keluar negeri berdua. Ternyata punya anak lagi. Cuak. Sebentar, sebentar. Ini nih, ini. Eh, cuak dong. Ini. 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 Buang. 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 Pacaran lah, Mak. Nikanya sama orang lain. Cuak. Kita berhubungan lagi. Tidak berhubungan lagi. Terima kasih.